Di malam ini, Hussam Sultin Jadap bersama tim Padepokan Nur dan Sejati sedang berada di salah satu rumah warga di kota Surabaya. Menurut pengakuan dari sang pemilik rumah, di rumah ini banyak terjadi hal-hal aneh. Salah satunya, ia pernah menemukan benda-benda pusaka berbentuk keris-keris kecil. Dan hingga saat ini, anaknya yang mengidap penyakit tak kian sembuh. Misteri Hoib, apakah yang terjadi? Simak terus, Hussam Sultin Jadap dalam menguat misteri. Sebelumnya, saya ingin tahu ceritanya ini, Bu. Ceritanya yang dulu. Bapak yang sekarang itu bagaimana, Bu? Ceritanya dulu, rumah. Sebelum menembeli, itu di tempat orang Madura. Tapi, saya mengusuk, terus tanah menutup, terus mau pindah. Saya bilang, Cepat orang menurut pengakuan. Ini harapan, menurut pengakanan yang bukan penyakit. Semua orang yang menurut pengakuan, Kemua anaknya, ini tetap menurut pengakuan. beran putih, keras kecil-kecil itu terus pak tukang dia, akak merti gitu katanya kini buat malam enak pun pengelola ni beratuk ayu-ayu bilang begitu tapi dulu ada pembantu cewek tidur di atas waktu tidur dia itu dibangunin saya muti dua raja bangun, sholat, maji saya muti dua raja bangun, sholat, maji ambil baca bismillahirrahmanirrahim qul wallahu ahad allahu sumat walami yulad walamiyakullahu kufan ahad jangan takut ada garam? ada garam? ada garam? ada garam? bismillahirrahmanirrahim 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 walamiyakullahu kufan terus, kamu ada di sini itu kenapa? di tanam di sini Kamu ditanam disini Bawa asap Bawa asap Buat apa Buat apa sayang Bawa asap Bawa asap Bawa asap Bawa asap Bawa asap Bawa asap Alhamdulillah Rasa sangat nikmat sekali Dan sangat mudah sekali Alhamdulillah semuanya dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Ini suatu anugerah Allah yang luar biasa Untuk kami Alhamdulillah Semuanya dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudaraku semuanya Insyaallah kita akan membangun Saat ini Tempat untuk menampung Saudara-saudara kita Nah nanti disana Pembangunan untuk tempat Saudara-saudara kita Ada nanti disana tempat Anak yatim piatu Dan disana nanti ada Pondok Majelis Tafid Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Peninggalan video terbaru dari Kita telah sampai di Surabaya Sengah tiga Setengah tiga An lah ya Alhamdulillah kita sampai Di tempat saudara kita ini Katanya beliau ini di dalam rumah banyak sekali gangguan-gangguan dan juga jadi hal-hal yang di luar dari kenalaran semoga saja nanti kita bisa mendoakan keluarga beliau supaya bisa menjadi keluarga yang lebih baik lagi dan mendapatkan cekian yang buka barulah kita berangkat ke sana bismillah berangkat dulu Assalamualaikum Assalamualaikum yang punya rumah ibu pancingan anak dia rumahnya di mana di sana masalahnya kenapa di dalam rumah ini ada ada gangguan tapi sering juga gangguannya lebih ke adik lebih ke adik iya tidak 13 tahun lebih adiknya gimana sering marah-marah ada kejadian setelis mereka agak gitu di dalam rumah di dalam rumah di dalam rumah di dalam rumah terimakasih penuh sudah di menurut sudah beropet terakhir 3 tahun 3 tahun 3 tahun sudah 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 bawa ke dokter ya sudah dibawa ke orang bintar ke malam mana lagi ya tahun-tahun tetapi tetap masih marah-marah ya ini di daerah Surabaya ya iya betul-betul bapak siapa ini kalau ibu-ibu rohma bapak masih sering ngamuk sampai sekarang ini juga penyatau obat tapi masih ada iya 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 selamat menikmati sebelumnya saya ingin tahu ceritanya ya Bu ceritanya yang dulu apa yang sekarang itu gimana Bu ceritanya dulu rumah gini sebelum gak beli itu ditempat di orang Madura tapi terus mau pindah saya dibilang dulu temen dulu hati-hati temen temen masih maksudnya kuduk kuduk iya dan itu ternyata 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 makanya begitu mau tak bangun tukangnya kan mana sih itu itu dapat banyak terus kayak untuk pengerakan putih kayak keris-keris kecil-kecil itu dapat banyak gak tahu ya yang dulu itu yang nanam ketika saya baru terus lalu lalu masih tanah lihat jadi waktu membangun rumah ini fondasi itu waktu menggali dapat keris banyak itu Bu iya kan dibongkar gini terus pak tukangnya agak ngerti gitu katanya gini kok kalau malam enak bengkel waduk ayu-ayu bilang gitu enggak tahu siapa yang keloni hahaha seneng aku kalau anu gue an goling enggak tahu kok bilang gitu dengar gak di luar kutip tapi dulu ada yang bantu cewek tidur di atas waktu tidur dia itu dibangunin jangan tidur aja bangun sholat ngaji tuh jangan bangunin itu Bu iya enggak tahu ada yang bangunin bukan orang ada yang bangunin iya ada yang bangunin jangan tidur aja bangun sholat ngaji terus enggak ada dia bangun udah enggak ada orang gitu loh terus tapi dia berani aku enggak takut pintar hahaha katanya orang-orang sampe gue enggak tahu dia sampai lah sampai cerita gus enggak 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 saya enggak 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 gak lengkap enggak 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 apa tuh mu Terus harikumsah langsung berangkat itu Gus Alhamdulillah jalannya lancar ya enggak hujan Ya enggak tanya langsung terus Sampai pada bapak itu Terus pertama ini Gus SMA mulai naik kelas 2 Itu habis sholat maghrib Ke temannya gitu loh Saya ini pamitnya belum berdiri Saya duduk Atau bel Ini keluarga Mas Udaya Saya polisi bu Ada apa pak Ini anak ibu kecelakaan Sekarang gak dikaram jaman Allah pak Aku turun ngantuk sholat bel Gitu Enggak tahu Jadi waktu itu Nabrak terotoran Jadi bersek ini Lalu Gantuk Sekarang jaman saya enggak Gak tahan Anak yang mana? Ya itu masih sakit itu Ya itu terus terus gitu Gus Terus diseket di apa itu Terus pulang Terus pulang Oke saya ini Gus Ucapnya kata orang apa Wes tak berangkatin Sampai sekarang udah 12 tahun Atau 13 tahun Tak taruh Rumah sakit jiwa Kertosono Tak taruh Menur sini Wes tak taruh di mana-mana Jadi melengkor Pokoknya itu Anak Gus Makanya saya kan bilang sama Gus Udah Gus saya minta tolong Saya sudah Pasrah Jadi sekarang ini Di menur Tiap bulan Ambil obat Jadi Tidur enak makan enak Gitu aja Tapi jalan Enggak diperubah Cuma Enak makan enak tidur Tapi enak mudeng Enggak mudeng Enggak mudeng Gitu aja Tadi kayak Kayak kecil Tadi kayak Tadi kayak Enggak Kok kayak Gitu aja Pokoknya enggak Enggak kayak orang sehat Jadi Biarpun VL Biarpun Enggak bisa Enggak bisa Bersih gitu Tadi saya ini Dati susteri Berapa tahun itu Abai udah meninggal Udah lima tahun Enam tahun Dulu Abai Meninggal ya jantung Ya mikir ini Enak Abai udah berangkat Ibu ya Saya kena jantung sekarang Mikir sendiri Dulu kan sama Abai Isak Rundingan Kemana Bawa kemana Sekarang Sendirian Gitu loh Ya Allah Tadi sekarang Kena jantung Terus Ini Lambung Lidup Anugus Mulai dulu Sampai sekarang Enggak bisa berhenti Minum ubat Kalau gak dinum ubat Enggak enak Makan Enggak enak Gitu Enggak tahu Kok orang Kok suruh Minum ubat Terus Terus Ya orang Kok suruh Minum ubat Tadi Gak Kamar mobil Masa Kemar Ubat Tadi Saya minta Sama Gus Ya Allah Gus Minta tolong Sembuhan Anak saya Biar Dia pun Aku Pagi sore Diambil Sama Yang Maha Kuasa Anak saya Sudah Sehat Saya Kasian Anak Anak Saudara Saudaranya Saudara Usia Anak Sendiri Keluar Kaya Kaya Bingung Kaya 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 Kan Gak Tahu Umur Besok Kapan Gak Tahu Dan Kaya Anak Saya Sehat Gitu Masa Saya Gitu Tak Belah Saya Kaya 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 Sampai Setra Hari an Pasien Sampai Setra Gitu Anom ini anak laki 61 ayo mas nggak bisa Bang Mane ayo ayo potong bel ga iso sing besok bunda-besok bunda-besok kebunakan sekarang di sini is konak bujang komentar di kita kelamat gowong rana is peponisiro ngambil tak buddha langsung iya besok Saya di dalam mesbik, ayo pergi ke dalam, tante nih, berkata Allah, Allah, berstabil lah, ya Allah, aku sangat suju cukur, ya Allah, aku sangat senang, ketemu. Akhirnya, saya juga di sini terus, cita-cita keperang-perang bulan. Tapi, saya tidak ada di dalam, terus gak bisa, nanti-nanti saya, oh, bedeng, supiri kebengong. Saya kira ada budaya, terus diop, nanti. transmisinya, sekarang sekali, juga semuanya saya punya. Kenapa, bisi-nanti dia berkata malah, belum? Atau tidak melihat kecil, apa yang baik? Alhamdulillah, suka difahamu, tahu hobi, tau gimana harusnya красивuh saja jalan dan rendahkan diri segitu. Iya, usaha, sebenarnya setiap yang datang itu bisa ketemu, cawala, setiap hari, cahanya adalah Jumat. Oh ini Jumat Tribun Pak Rono Yusofi, Mari-Mari Bismarri Nah ini ada problem, Pak-Panggut ya Paling sama diterima Amin Allah Ya, itu kan sudah mau jam 6 mas ya Nomor 6 itu sudah ditunggu lama, enggak ada nomor 7, nomor 8, enggak ada Kalau jam 6 itu yang habis mati Pagi pagi itu masih nonton berapa, Bu? 6 belum selesai 6 belum selesai Udah, aku nunggu tak gitu banyak Banyak, aku nunggu tak, aku nunggu tak, aku nunggu tak Aku nunggu tak, aku nunggu tak Aku nunggu 26 loh, habis saat harus dipandung Ya, gila, itu jam 6 Jam 6 B tetep kan aja Jam setengah 6 baru, baru Oke, tapi selesai gitu loh, dipanggil-panggil 7, 8, itu lagi pagi kita baru-baris 100 ya Iya iya dibatasi maksimal maksimal di luar kan tanya seandainya ada keli bisa ya bisa 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 bu 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 di saud Heil bu lelo bu kere bu iya tiba-tiba beli itu paling asma di mana? mas hudar mas hudar kalau nama ibu kandungnya? rohmah ibu rohmah kalau bapak kandungnya itu? sudarjo bapak sudarjo sudarjo oke, pas ku lomater di Pak Asmai sebut nama ibu kandungnya terus nama ibu kandungnya terus nama beliau untuk menyambungkan rohmah antara beliau dan orang tuanya apa yang disuruh Pak? aku apaan? ini sendiri-sendirian mas aduh kepalaku sore sore berangan-angan sepenting diobat ini yang penting didoakan tentunya kita semua sama-sama hamba terima kasih 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 karena kalau kita ingin mendapatkan rita Allah salah satu kuncinya yaitu kita juga harus rita dengan ketentuan Allah mungkin panjenengan merasa mendapatkan anak yang mengalami sakit seperti ini sesuatu hal yang tidak baik tetapi setiap apapun yang diberikan Allah kepada kita kita pasti ada kebaikannya pasti ada hikmahnya ketika kita mendapatkan istri yang crewet berarti kita diminta untuk disabar ketika kita diberikan anak yang sakit berarti supaya kita bisa menjadi seorang ibu yang sebenarnya ibu yang hidup tidak sampai dijadikan beban punya istri cewek sejadikan beban ya bisa stres dinikmati saja ini kesehatan pertama yang kedua setelah tadi menumbuhkan kesadaran di dalam taufid dalam ketuhanan yaitu membaca syadu'ala ilaha illallah itu adalah jat jadi sebenarnya sakit yang dijerita oleh belia itu oke itu penyakit fisikis yang diakibatkan oleh gangguan jin sebenarnya yaitu yang pertama penyakit ini akan memunculkan perasaan al-goto yaitu marah yang kedua akan menemukan rasa ibuah susu-susu dinasi dan yang ketiga nanti muncul rasa seji yang keempat nanti muncul royal atau halusinasi dan yang kelima nanti majen majenun itu rasa indonesiannya gila jadi sebenarnya setiap penyakit yang diakibatkan oleh gangguan jin itu pasti ada tanda-tandanya yaitu yang pertama yaitu tadi al-goto iwasyubi-sudu dinasi dan ketiga sedih yang keempat muncul perasaan halusinasi dan yang kelima majenun itu yang saya tangkap dari syarat batin yang saya terima jadi ini kasus-kasus seperti ini banyak sih cuman penyebab utamanya karena penyakit ini ketempelan ada yang menempel karena tempat ada yang karena nasab dan ada juga yang karena masyarakat dan ini salah satunya yang menempel di dalam diri beliau ini karena tempat ini nanti insyaallah akan saya dohirkan langsung dari sini boleh di sana boleh di depan boleh ke atas boleh dan saya tidak akan saya tidak perlu naik ke atas saya cukup nanti mengendirkan dari sini dengan izin Allah dengan keteratullah dengan wujud Allah dan bahasanya Allah nanti akan saya dohirkan yang di atas tanpa saya harus naik ke atas supaya apa supaya tidak terjadi fitnah nanti dikira ditaruh atau settingan atau trik ini untuk menjernihkan salah satu ilmu hikmah yang memang kita punyai dalam mentakdirkan atau mendohirkan sesuatu hal yang memang tidak nampak oleh mata itu ada tiga cara metodenya sebenarnya ada yang menggunakan teknik isyarah teknik isyarah itu sebenarnya yang paling utama cara mempelajarinya dengan membaca asofa aljafa dan alwafa asofa itu membersihkan hati asofa itu tidak melawan hati dan yang terakhir aljafa itu benar-benar menjaga hati bagaimana cara menata hati tentu dengan jikir biasanya ada tarekatnya ada torekohnya torekoh itu adalah perjalanan ada yang diperjalankan dengan sholawat ada yang membaca surat alikah jika tahu tidak putus ada yang membaca surat alikah sambil jalan di pinggir jalan itu adalah torekohnya atau jikirnya atau amalannya ada juga yang menggunakan teknik tirakatan itu tirakatan torekoh ada yang dengan tapak gantung pungkum dan sesuatu itu teknik isyarah ada yang menggunakan teknik maunah biasanya yang menggunakan teknik maunah ini menggunakan dengan teknik yasin fadillah membaca surat yasin beberapa hari 41 hari dan membacanya itu diulang-ulang beberapa ayat contoh si yasinnya itu diulang 99 kali di salamun kaulami rabbi rahimnya itu diulang sebanyak 99 kali lalu di inam amruhu idha arrodha shan ayyakul lagun fayakun ini diulang sebanyak 999 kali satu kali membaca surat yasin ini sama dengan membaca surat yasin 41 hari jadi kalau membaca satu hari itu bisa 41 kali berarti sama dengan hampir 2 tahun mengamalkan ini namanya teknik yasin fadillah tetapi ini biasanya harus ada mursitnya atau ada pembimbingnya atau ada yang bisa mendunungkan dulu sebelum mengamalkan ini nah setelah itu biasanya ada juga yang menggunakan teknik karoma teknik karoma ini lebih berat lagi amalannya tapi ini dipendam kalau di pondok saya di Chondromowo itu dipendam ada yang tiga hari ada yang 41 hari dan ada juga yang sampai 2 tahun tidak pasti gitu ada yang berhasil ada juga yang tidak teman saya yang meninggal juga banyak salah satunya seperti itu nah yang terpenting apapun itu tekniknya apapun itu metodenya sebenarnya yang penting ini niatnya cuma satu entah itu menggunakan teknik isyarah entah itu dengan menggunakan teknik fadilah atau itu menggunakan teknik maunah maupun karoma yang terpenting niatnya satu sebenarnya tetap kembali ke dalam Al-Quran tetap apapun itu nanti yang didapatkan entah itu kita membuat pemilik rumahnya seperti hilang kesadaran ataupun kita menggunakan mediatoran atau nanti ini nanti saya akan mentakdilkan atau mendohirkan semuanya itu hanya metode jadi bukan pengobatannya bukan itu jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa nanti mediator berarti pengobatannya memasukkan jin ke dalam tubuh bukan itu hanya efek saja dari apa yang kita lakukan kalau semuanya orang pakai kipas angin hanya pempasan anginnya saja entah itu debu atau apa yang mencelat atau menempel atau yang berterbangan itu hanya efeknya bukan itu tujuannya jadi walaupun nanti menggunakan teknik mediatoran maupun takdilan mencoyikan barang bukan itu tujuannya tujuannya tetap pengobatannya menggunakan Al-Quran tetap kembali ke hitoh Al-Quran tapi tentunya ada efek-efek yang lain nanti yang akan muncul bukan berarti kalau kita melakukan pengobatan lalu ada yang kesurupan kita mengundang jin atau memasukkan jin semuanya itu sebenarnya hanya sekedar sebagai hempasan atau apa namanya ya efek dari apa yang kita lakukan tadi dan itu penting gak penting sebenarnya dibilang gak penting ya gak penting karena itu hanya efek tetapi kalau dikatakan penting ya penting karena pemilik rumahnya juga ada yang pengen tanya-tanya kan penasaran lebih-lebih jeningan yang nonton kan gitu kalau gak ada yang seru itu kan gak seru juga kan gitu karena apa karena memang ya semuanya itu itu tentu ada baik dan buruknya yang penting diambil baiknya saja nah sekarang saya akan mentadilkan dulu bagaimana cara mentadilkan sesuatu itu sebenarnya mudah sampai melihat merasakan kecut itu sebenarnya gak perlu harus makan kecut coba sampai melihat orang yang makan jeruk nipis di video lak nanti mulutnya sampai kecutan gitu itu salah satu teknik untuk merasakan sesuatu dari jarak jauh itu dinamakan dengan teknik isyarah dan teknik isyarah itu memasukkan kesadaran tohiriyah ke dalam kesadaran batiniyah jadi pikirannya itu dihilang terlalu akan mikir itu malah goblok akan mikir jadi pikirannya itu dihilangkan dimasukkan ke dalam hati contoh kayak gini semuanya panjendengan pengen sungkep sama ibu pikirannya samanya yang kadang ibu jengkel yang kadang isin itu dihilangkan semuanya pokoknya niat baik itu tidak dilakukan tanpa banyak berfikir itu maksudnya memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniyah langkahku adalah gerak batin ku tidak terlalu banyak banyak mikir ini bisa dipraktekan ketika kita sholat jadi kalau kita sholat itu sebenarnya ketika kita masuk ke dalam bacaan asma Allah itu nanti bacaan itu yang akan menuntun pergerakan tidak percaya dicoba sampai dengerin musik orang kadang kita tidak sadar itu gerak-gerak sendiri sampai enaknya kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya asma-asma Allah itu nanti akan ada bergerakan disitu bukan dari kodam nanti dipikirnya kodam rasukan atau apa tidak ini ada tekniknya kalau di dalam Torekoh ada tekniknya sendiri supaya kita bisa merasakan dari sebuah amalan makanya disitu ada sari'at, tarekat, hakikat dan juga makrifat disitu artinya adalah sari'at itu adalah tindakan nyata tindakan nyata sesuatu yang bisa dilihat dengan mata itu adalah sari'at dan ketika kita melakukan perjalanan itu dinamakan dengan tarekat dan ketika kita merasakan disebut dengan hakikat nah ketika sudah merasakan muncul keyakinan itulah disebut dengan makrifat penjelasan sedikit seperti itu sekarang saya mohon itu oke saya akan memberikan sesuatu hal yang ada di sini di beberapa tempat di sini yang menurut saya itu ada tempatnya jin kalau bicara janjin-janjin ini harus kalau ngomong bahasa jin ini harus harus memahami secara batinnya juga nanti kalau orang ngomong janjin-janjin kalau di debat lagi jadi masalah lagi kalau kita bicara tentang jin maka kita harus memahaminya dari segi pandangan Al-Quran tentu kalau memahami Al-Quran tidak boleh memahaminya hanya dari tafsir bosok nanti salah lagi kalau membaca Al-Quran hanya dari terjemahan kalau memahami Al-Quran itu harus dengan melalui ilmunya ada ilmu banyak untuk mempelajarkan itu nggak mudah disitu ada balagoh ada tasrif dan lain sebagainya yang harus dipelajari untuk mahal jadi orang sebenarnya saya tidak senang kalau Al-Quran itu harus dikasih huruf tek bahasa Indonesia itu nanti salah kaprah orang memahami itu yang bisa memahami Al-Quran hanya ulama tentunya kalau memahami Al-Quran dengan bahasa Al-Quran itu dengan tafsir kalau kita dari pondok pesantan bisa seperti itu nah itu tanpa sajin lagi harus dijelaskan nanti keburu pagi langsung saja saya mau mendapatkan yang di beberapa tempat dulu nanti panjeringan tak suruh ambil di tempat-tempat itu dan ketika mulai ketik ini mulai saat ini ketika saya meminta sajin untuk mengambil itu maka lakukan zikir metode zikir yang saya ajarkan nanti membaca la ilaha illallah dengan tarik nafas baca la ilaha illallah masukkan ke dada sebelah kiri la ilaha illallah masuk ke belah kiri la ilaha illallah jangan putus ya la ilaha illallah punya masuk ke cakra makrotar naik ke atas Muhammadur Rasulullah baru keluar dari mulut nanti baru diambil paham ya la ilaha illallah punya ke atas Muhammadur Rasulullah nanti baru diambil ya jadi dengan kuasanya Allah dengan wujudullahnya Allah nanti baru diambil ya ini nanti sampai saya suruh mengambil di beberapa tempat untuk menghilangkan tower-tower atau bubble yang ada di tempat ini ya supaya tidak nanti saya bisa mengambil tapi lebih senangnya saya kalau yang mengambil itu pemilik rumah jadi real kalau saya mengambil nanti dikira tarik sini dimana paham ya Bismillahirrahmanirrahim dimulai dikirnya abdullu dikiru fa'annahu ambil tahan nafas tidak usah dikeluarkan nafasnya jalan mati abdullu dikiru fa'annahu tidak usah persoal bismillahirrahmanirrahim 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 dengan ikin Allah dengan kalimat la ilaha ilallah muhammadu rasulullah denger tak denger tak di atas ada yang jatuh denger tak rentang tadi bismillahirrahmanirrahim ya sayyid wa sa'i ku'laini ya kutubah rabani ya ku'laini ya ku'laini ya mahmubah subhani ya muhidi abba muhammadin sayyidina su'abdu l-kawadir jailani agisni 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 wa amidani fi kodai hajati wa ya ku'lain hajati wa ya ku'lain hajati wa ya ku'lain hajati ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi saya memohonibarnya barakahnya Tuhan su'abdu l-kawadir jailani semoga cepat hadir ke sana saya saya meminta selamat dan tenang dan saya meminta Ya Allah dohirkanlah semua gambar ikatan dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha ilallah muhammadur rasulullah di sampingnya masnya itu sebenarnya ada dari golongan sirul amal yang selalu namplok nengplok di beliau terjebut juga di demit atau beneru itu sebenarnya ada ada barangnya kenapa terus templok itu sebenarnya ada ada barangnya dan barangnya sekarang jangan akan ambil tempat tempat pas di kepalanya kalau dia tidur di bawahnya di atas itu Bawahnya di atas itu di atas itu di atas itu di atas itu Jangan takut Ada garam? Tampang piring ada garam piring? Ini bu Ini juga gak apa-apa, gak so takut Tapi beliau marah-marah terus ini Marah jelek jerukku semua Nanteng rongkaku Iya baring matiin Makanya saya stres, bos Sampai kena jantung sekarang Dulu aku di bintang 30 Masih ada bay Sekarang udah ada bay Mau gak mau ya harus mau Sampai kena jantung Oh Tidak lama ini Terima kasih. 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 ini anak-anak pinaan ini sampai tubuh orang ya ditempati juga saya mantan baru sama istri juga disini nantang-nantang ya terus saya punya anak-anak kecil juga jadi sesuai sampai anak saya tuh sampai lari terus tak taruh-karuan mutri embong pulang ke rumah ini takutnya terus ya kebetulan Alhamdulillah dibelikinong sama apa itu rumah yang sebenarnya kasihan juga saya lihat itu tapi bagaimana lagi keadaan iya keadaan punya anak istri saya lihat soalnya saya juga kalau kalau tiba-tiba itu kalau dia karena tidur-tidur terus ada orang bunyi kelontang gitu terus muarang semua anak-anak-anak ayo pak misalnya dulu sampai pedagang rumah depan saya kasihan satu-satunya salah salah mungkin lawan orang gila-gila aku ngomong sama istri kurang lainnya kasihan anak-anak tapi saya sih sebenarnya suka sih di sini masjid sampai maka walaupun ya tapi kami lihat kondisi hati waktu marah terus saya juga kasih anak-anak saya tiga dulu sampai sempat dibunding loh gini nih sabar bagaimana lagi mau bicarakan dari Alhamdulillah Insyaallah nanti setelah ini dia enggak marah-marah lagi dan saya harap juga nanti atau pada kontrolnya saya pingin juga tetap ada komunikasi teleponnya di sini sampai baru seminggu itu baru awalnya sudah ganti maksudnya udah nanti aku anas gitu walaupun pakai asikku wanas pertama kali masuk seminggu gitu misalnya normal mungkin kita lakukan serapi untuk emasnya setelah ini saya minta ibu untuk butuh air butuhnya ditampung air butuhnya ditampung nanti kita pakai buat setelah ini nanti kunir ini terapinya bener terapi kunir ini banyak sekali manfaatnya dari kuning ini salah satunya kunir terus yang kedua mati wajib saya yang pertama dengan menggunakan madu jadi memang madu itu untuk mengobati berbagai macam penyakit makanya yang sakit gendang cari madu bener-bener madu bukan madu istri lagi ini dia cari madu istri lagi bener-bener madu madu itu salah satu habat insya Allah atau obat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW itu dengan madu dan makanya kita pun menggunakan madu madu yang sudah kita asma gitu nanti yang kedua menggunakan daun bidara daun bidara itu kalau di dalam akan dibuat dengan daun sheet itu bagus untuk menetresi gangguan kalau saya menggunakan tiga hal yang pertama daun bidara atau daun sheet yang kedua daun kelor dan ketiga air masjid banyak kepat darah dan nanti setelah diterapi dengan ini madu nanti taruh di degan dengan degan sebab degan itu secara medisnya menghilangkan racun secara sepatinya bisa menghilangkan semua gangguan termasuk gangguan jin maupun gangguan sihir insya Allah ini dikannya lagi dibakar dan terima kasih untuk semua saudara aku semuanya yang telah melihat saya tayangan ini semoga kita semuanya bisa tersambung silatulahmi seduluran selawas-selawas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih